Musik 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 Taman Sorogenen Iya Pumir, saya denger kalau ini salah satu taman yang sekarang ini menjadi landmarknya Kota Pekalongan Taman Sorogenen Dan saya penasaran ingin mengetahui apa saja sih di dalam Taman Sorogenen Ini makanya saat ini saya berada di sini Tapi ternyata masih panas walaupun sudah hampir jam setengah empat ya Tapi suasana seperti ini di sini itu sudah mulai banyak anak-anak yang bermain sepak bola Terus juga banyak orang-orang yang ngadem Karena memang banyak sekali gazebo-gazebo atau tempat untuk ngadem Nah setelah cukup jauh juga saya tadi sempat muter-muter Sudah berasa haus, saya ingin minum di sana Dan saya ada ide, gimana kalau penjualnya nanti sekalian aja kita ajakin ngobrol-ngobrol Untuk jadi narasumber di senyum pejuang kita kali ini Jadi langsung aja yuk kita sembari minum, sembari ngobrol-ngobrol Oke Putaran roda perekonomian di kota Pekalongan setiap harinya hampir tidak dapat diterkah oleh setiap individu yang bergelu dalam usahanya masing-masing Demikian halnya yang dirasakan sebagian besar warga kota Pekalongan khususnya yang mengadu nasib dan mengais rejeki di area lapangan surogenan ini Pak Karno misalnya Jika kita sampai saat ini mengenang jasa dan menghormati jasa pahlawan revolusi kita Bapak Insinyur Soekarno Demikian pula Pak Karno pedagang asongan atau pedagang kaki lima yang satu ini Yang berjuang bagi keluarga dan hidupnya Beliau juga merupakan pahlawan bagi istri dan keempat anaknya Yang sudah satu persatu diantara menuju pintu kesuksesan dari hasil berjualan di pinggir Taman Surokenen Pekalongan Kita ngobrol-ngobrol disini dulu ya Pak Karno ya Iya Tadi sudah keliling saya di Taman Surokenen tapi kalau jam segini masih sepi ternyata ya Masih sepi Sore Rame jam 4 sampai makhluk Nanti malam lagi ada lagi Disini? Iya Kan ada burung nanti Iya besar burung ya Iya Ya Um Mirsa Pak Karno ini narasumber kita ya di Senyum Pejuang Dan Pak Karno ini merupakan pedagang kaki lima Iya Usahanya jual minuman, makanan kecil, terus juga macem-macem ya di dalam ya di belakang ini Pengen ngobrol-ngobrol sedikit sama Pak Karno ini sudah berapa lama Pak jualan pedagang kaki lima ini Pak? Ya kurang lebih 1 Juni 2013 sampai sekarang 1 Juni, masih inget ya 1 Juni persis jualannya Lepas pensiun Oh pensiun? Iya Emang dulu kerjanya di mana? Di pendidikan Di? Dinas pendidikan? Kota Oh jadi Pak Karno ini pensiunan di Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Jalan Maninjo Setelah pensiun, umur berapa sih? Sekarang? 5,60 Dulu pensiunnya umur berapa? 5,6 5,6 Pensiun abis itu memutuskan untuk? Usaha Usaha Itu kenapa kok aku tak jualan ini aja deh minuman Dulu langsung jualan minuman kayak gini atau jualan lain? Enggak Kalau dulu itu dari masih tugas itu ya jualan tapi susu keliling itu sih susu sapi Oh gitu Dari dulu berarti? Iya dari tahun 2000an lah masih susu sapi pengembangan Jadi waktu masih aktif di Dinas Pendidikan pun Pak Karno sudah jualan? Nah susu keliling pagi itu loh Susu sapi Susu sapi keliling naik sepeda? Iya sepeda Aik sepeda keliling Gue antar itu loh Oh antar Ambil di pusat istilahnya yang punya bos terus di antar-antar untuk itu Itu dari pagi ya kalau susu sapi? Iya dua kali satu hari Pagi sampai sore? Jam 3 sampai jam 3 pagi, jam 3 sore Baru datang lagi Oh enggak capek Pak harus kerja Ya capek Nah itu untuk menunjang tambahan penghasilan Ternyata sudah ada jiwa wirausaha dari ketika jadi aktif ya di PNS di Dinas Pendidikan Sampai akhirnya ketika pensiun tetap dong jiwa wirausahanya tetap tidak pernah padam gitu ya Kalau dulu keliling untuk mengantarkan susu-susu ke pelanggan yang sudah ada itu dua kali dari pagi Sore Terus sore Jam 3 pagi sampai jam 3 sore Maksudnya Ini ganti punya temanku Oh ganti punya temanku Dulu kan di depan pakai songkro Ganti punya teman? Tadinya? Bukan pakai songkro kan di depan Kan ada itu aturan rumah ini kan kios dibongkar semua Pakainya ini songkro nya diambil Pakai motor ya roda tiket Jadi kan datang pasang jualan nanti istri datang sampai jam 1 istri pulang aku ganti nanti sampai habis mahal pulang Sip-sipan ya? Iya Sama keluarga Sama anak Kalau sendiri nggak kuat Anaknya berapa pak? Anak 4 Anak 4 Laki 2 Perempuan 2 Yang bantu di sini? Ya yang bantu Semuanya 4-4 nya? Nggak itu udah jauh-jauh Yang di bandara ada yang di sini 2 lah perempuannya Tapi yang terakhir itu masih kuliah Ini pak kenapa sih kok milih lokasi di Taman Sorogenel? Itu dari dulu memang di sini atau pindah-pindah? Kalau dari dulu nggak niat dijual di sini Karena temanku itu kotor tanggas tuh Tapi dia orang rebang mau pulang ke sana lah tuh Saya yang ganti itu songkro nya Jadi niatnya nggak dijualan di sini? Iya Niatnya jualan susu Oh aku sudah bulan susu Oh begitu Jadi ternyata jualan kaki lima ini nggak sengaja Iya Sengaja tapi nggak sengaja Iya betul Jadi awalnya memang karena bantu temen juga Temen mau gantiin Ini ya songkro nya gitu istilahnya Akhirnya dibeli Dan akhirnya berkelanjutan sampai sekarang 4 tahun Pak Karno menjadi seorang pedagang kaki lima di lapangan Sorogenen ini Untuk hasilnya sendiri Pak Karno? Ya hasilnya nggak bisa ditentu Itu kan kalau saya dapat uang dibelanjakan lagi Jadi nggak kayak orang tarik mobil Gak kayak orang tarik mobil Dapat sekian ini Enggak Kalau dragang kan enggak Kumpulin Dapat uang Belanjakan Nanti sore Dipraktekan Ini untuk ini Untuk ini Itu kalau setiap hari Mulai Bukalapaknya jam berapa? Jam 8 pagi Jam 8 pagi Itu Jualnya Berarti minuman Ya Sedikit-sedikit ada minuman Ya itu mbak lihat sendiri kan Ya makanan nasi bungkus itu pagi Ya ini ada sekarang ada Nasi bungkus itu dua kali pagi Udah dibungkusin? Iya dari rumah Ya bikin sendiri semua Oh bikin sendiri Ibu yang bikin Siang saya datang jam 1 pagi Sampai sore Alhamdulillah Habis terus Habis terus Itu berapa? Kalau setiap harinya jual nasi bungkus? Enggak mesti Enggak mesti Enggak mesti Tapi pasti habis setiap hari? Siapa? Ya kenyataannya habis Setiap hari ya Itu sampai jam Sore Pagi sampai sore Tapi nasinya kan pagi sendiri Siang sendiri Iya Tapi berarti jualnya disini dari pagi sampai sore Makrib lah Itu pembelinya berarti Ya sekitar sini Supir Angkutan Tukang becak Apa ojek Apa ini Penjual motor Ini kan penjual motor second Perkasi Oh iya iya Kalau pagi sampai sore ya Terus nanti ada ganti lagi jual burung Pasang burung di sebelah sana Kalau burung saya Enggak ikut Oh kalau pas burung rame Pas sudah pulang ya Burung datang aku pulang Burungnya pulang Gua pulang Burung datang Pak Karno pulang Nah iya Oke Pak Karno nanti ngobrol-ngobrol lagi ya Tetap bersama kami pemirsa di Senyum Pejuang